. Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Bidjen PHU, Kementerian Agama, Kemenat, Arsad Hidayat, memastikan pemerintah setelah melakukan kajian secara mendalam. Hasilnya tidak mungkin memfasilitasi pelaksanaan ibadah tarwia. Karena kita punya pengalaman memberangkatkan jamaah haji sebanyak Rp221.000, pemberangkatan dari hotel ke Arafah butuh waktu dari jam 7 pagi sampai jam 12 malam, dan itu hanya untuk mobilisasi jamaah dari Makkah ke Arafah, Arsad menjelaskan. Selasa, 20 Juni 2023, malam. Tidak bisa membayangkan, katanya lagi jika harus mobilisasi jamaah haji ke dua tempat, mengantarkan jamaah haji ke Mina untuk tarwia. Kemudian, setelah dari Mina jam 7 pagi tanggal 9, Zulhijjah harus memobilisasi jamaah haji ke Arafah. Siapapun yang berasal dari kelompok atau individu yang akan melakukan ibadah tarwia, maka Kementerian Agama akan meminta surat pernyataan, komitmen untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena pelaksanaan ibadah haji, medannya cukup berat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!